Hai teman-teman yang berbahagia berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tanggerang. Mungkin saya ingin sedikit berbagi tentang kegiatan sehari-hari saya dan bagaimana cara saya menghadapi situasi yang mungkin buat sebagian orang itu bertanya. Apakah tidak stres menghadapi orang dengan gangguan kejiwaan setiap harinya? Jadi teman-teman kalau dalam praktek saya itu praktek mulai jam 10 kebanyakan kecuali ada kesempatan lebih awal atau bahkan lebih lambat dari jam 10 tersebut biasanya setengah jam rentangnya dan biasanya saya baru mulai selesai praktek di sekitaran jam 6.30 malam atau jam 7 malam. Jadi di sekitar itulah. Jadi artinya dalam sehari saya kira-kira sekitar 7 jam dipotong waktu makan dan istirahat di dalam ruang praktek saya sekitar 20 menit. Nah kalau teman-teman bertanya bagaimana kegiatan saya sehari-hari biasanya saya bangun sekitar jam setengah 6 kemudian bersiap-siap untuk mengantar anak sekolah kemudian pulang dari mereka mengantar sekitar jam 7.30 saya biasanya akan berolahraga berolahraganya ini ada dua kemungkinan olahraga di dalam rumah yaitu dengan olahraga weight training dan juga kadang diselangi oleh olahraga lari jogging dan saya saat ini sedang menekuni jogging ini sudah 3 bulan untuk memperkuat pernafasan dan juga kaki jadi jogging santai aja bukan buat race dan biasanya saya selesai di jam 8.30 kemudian saya membuka laptop atau membaca buku sampai sekitar jam 9 lewat 10 kemudian mandi dan setengah 10 berangkat sampai di rumah sakit sekitar jam 10 kurang 5 nah itu dia ritmenya nah kalau malam biasanya habis makan malam bersama dengan istri saya kemudian ya santai jadi biasanya jam setengah 8 itu sudah santai terkadang misalnya pada beberapa kesempatan sempat membuat video atau mungkin juga melakukan live biasanya di hari kamis ataupun jumat ya untuk pelanggan penjuang psikosomatik tanya jawab atau membuat konten ya biasanya tapi jarang ya paling satu minggu satu kali yang lebih sering saya lakukan hanya duduk diam membaca buku atau sekit-dikit melihat media sosial kemudian ya sudah seperti ini teman-teman bisa saksikan di jam 9 malam saya sudah berada di kamar sudah mulai siap-siap untuk relaksasi meditasi kalau memang diperlukan biasanya memang berlangsung setiap hari ya memasuki silent mode gitu jadi kayak membantu pikiran itu lebih tenang mengendap sebelum saya tidur kita jam setengah 11 jadi kalau misalnya kita melihat kondisi seperti ini saya tidak terlalu sibuk gitu ya jadi teman-teman mungkin bertanya oh berarti tidak terlalu sibuk ya dok iya tidak ketika berada di praktek saya benar-benar fokus gitu ya teman-teman bisa lihat sendiri kalau misalnya yang pernah berkunjung ke rumah sakit EMC Alam Sutra saya itu cuma di dalam kamar terus gitu ya paling hanya keluar ke kamar kecil toilet atau makan ya menunda dan setelah selesai poli yang biasanya sekitar jam 4 setengah 5 saya mulai lagi bersiap untuk telemedicine ya dan ini biasanya untuk pasien-pasien lama per pasien sekitar 15 menitan dan sudah selesai setelah selesai 5 pasien sudah inilah yang saya seringkali melihat banyak di antara kita yang mungkin terlalu sibuk ya ataupun waktunya itu banyak kebuang dengan melakukan hal-hal yang tidak terlalu perlu misalnya dengan melihat media sosial atau mencoba mencari-cari hal lain gitu ya yang mana sebenarnya tidak diperlukan ini yang mungkin perlu dibedakan ya ketika teman-teman berada dalam situasi yang sibuk seringkali kita kesulitan untuk melihat perspektif apa nih yang membantu diri kita supaya bisa lebih baik dan lebih santai karena santai itu akan membuat otak kita itu tidak terlalu aktif jadi tidak perlu terlalu banyak bergerak sehingga ketika kondisi kecemasan yang saat ini sedang kita coba perbaiki itu mencapai suatu kestabilan jadi dia bisa membantu stabilitas diri kita supaya lebih baik dan ini yang perlu diperhatikan ya sama teman-teman semua karena bagaimanapun proses kehidupan itu kan tetap berjalan ada pilihan-pilihan memang tapi sebagian dari kita mungkin memilih untuk berada pada situasi yang cukup sulit gitu ya dan mendapatkan gain atau imbalan yang besar tidak masalah asalkan teman-teman bisa melatih diri untuk tetap fokus di kondisi tersebut mudah-mudahan sharing sedikit ini bisa membuat kita mengerti dan memahami bagaimana cara kita untuk memacu kreativitas motivasi kita tapi kita tidak kehilangan kemampuan untuk beristirahat ketidak mampuan kita untuk beristirahat ini yang akan bisa memicu kecemasan kita jadi jangan lupa untuk bisa beristirahat di dalam suasana santai tidak perlu ke kafe atau ke mal ya malah lebih enak di dalam kamar seperti ini tenang masuk ke silent moment meditasi belajar untuk relaksasi belajar untuk bisa menenangkan pikiran gitu ya untuk melambatkan pikiran dan itu sangat membantu untuk mengurangi kecemasan kita semoga dengan keikhlasan kesabaran dan kesadaran kita kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi bebas cemas dan juga bisa membantu diri kita untuk keluar dari masalah-masalah cemas dan psikosomatik sampai bertemu lagi di lain kesempatan semoga semua makhluk berbahagia salam sehat jiwa bye-bye selamat menikmati selamat menikmati